bos, gimana bos, jadi gak giveaway nya? wah jadi dong nah, saya timothy agijok akan memberikan giveaway buat kalian satu set jog mobil untuk mobil 2 baris, entah mobil 3 baris senilai 3 juta rupiah nah, caranya gampang banget, gratis pokoknya tinggal kalian Subscribe, Like, dan Comment Positif di Youtube Timothy Agijok jangan lupa ya, Timothy Agijok dan ketika kalian comment-comment lah yang positif comment-nya yang bagus nanti dari comment-comment itu kita bakal random dan kalian jangan lupa cantumin IG kalian disitu, supaya kita nanti menghubunginya juga mudah dan jangan lupa follow Instagram Agijok Like setiap posannya, comment positif dan jangan lupa Save untuk posan yang ada di Instagram Agijok kita akan umumkan setiap tanggal 1, awal bulan kita akan live Instagram dan kita akan mengumumkan di live Instagram di Agijok halo bosku nah, pasti kalian bingung ya kenapa kok bukan bos Timothy yang biasa nge-vlog karena yang pertama bos Timothy lagi di Jakarta sana ada keperluan, gak tau apa sih jadi si bos nyuruh saya buat nge-review salah satu mobil ya mobilnya gak mobil baru sih, tapi mobil udah tahun 2015 mobilnya itu Mitsubishi Pajero Sport yang exit tahun 2015 nah, apa saja yang mau kita bahas tentang mobil ini kita cek dulu selamat menikmati 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 Nah, yang pertama yang saya mau bahas, Pajero ini itu kan tadi saya sudah bilang tahun 2015. Nah, yang pertama itu kita mau bahas dari segi eksteriornya, si Pajero Sport ini pemiliknya itu pengen di nanokramik di tempat kita. Nah, kendalanya itu kalian bisa lihat sendiri, kalau Pajero-nya ini warnanya kan putih. Nah, karena sudah mungkin karena termakan umur ya, karena kan sudah 5 tahun. Nah, kelihatan banget sih, kalau mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kelihatan aslinya, kalau ngeliat langsung, putihnya itu sudah seperti kayak kalau boleh dibilang, putih yang udah pucat lah, putih-putih ke arah kekuningan. Kalau boleh, kalau saya bilang itu yellowing. Nah, kenapa bisa yellowing? Karena yang pasti kena hujan, kena panas, lalu kan dari perawatannya mungkin, mungkin sudah perawatan. Tapi namanya perawatan kalau belum di nanokramik, pasti bakalan tetap nguning. Karena kan misalkan cuci ya, cuci itu pakai sabunnya yang pertama mungkin sabunnya ganti-ganti, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Banyaklah faktor-faktor yang bisa bikin warna putihnya ini memudar, lalu akhirnya menguning. Nah, yang kedua, kenapa si pemilik ini pengen di nanokramik juga supaya warna putihnya itu kembali lagi. Karena tujuan utama nanokramik itu kan merestorasi warna yang, kalau misalkan di mobil lama ya, kalau di mobil lama merestorasi warna yang seperti asli lagi. Jadi kan ini sudah kelihatan kuning banget, direstorasi menjadi putih kembali. Terus kemudian warnanya itu dia sudah sangat, kalau saya bilang, busem. Warnanya itu putihnya udah putih busem, bukan putih yang kelihatan putih gloss. Kalian mungkin tahu kalau warnanya putihnya Panjero itu ada sedikit kayak seralik glitter-glitter gitu ya, agak nge-gloss kalau boleh. Kasarannya tuh mengkilap-mengkilap. Nah, seperti itu. Tapi karena dia berhubung sudah 2015, berarti sudah 5 tahun, itu sudah mulai agak memudar. Malah kalau saya bilang, itu hilang. Nah, kemudian juga ada kendala. Satu lagi, kalian bisa lihat. Yuk, lihat. Kendalanya itu, nah ini kalian bisa lihat warnanya udah pudar banget. Nah, terus juga kalau kalian lihat di bagian detail-detailnya ini, bagian sela-sela gini tuh, wah kelihatan parah banget, bos Q. Nih, kalian bisa lihat ya. Nah, terus satu lagi yang paling ngeri ya, karena jadi gini, owner dari pemilik Panjero ini, ownernya itu, dia itu sering kerjanya, usahanya itu di daerah yang rawan rob. Nah, dan lagi, kalau dilihat sih mobil ini, kayaknya udah Andi Karat apa? Belum, saya kurang tahu. Tapi kalau kalian lihat, sini. Nah, kelihatan nggak nih? Nah, aduh nggak kelihatan, bos. Nih, 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 disini nih. Nah, disini. Ini kropos banget nih, bos. Kalau kalian lihat. Nah, tuh kelihatan kan? Kroposnya nih, bos. Wuh, parah. Nah, gitu. Nah, sama yang di pintu sana, yang satunya juga. Nah, makanya, ownernya itu, pengen sekalian, dia itu, dibenerin. Nanti mungkin kita ganti pelat lagi, supaya warnanya, kemudian pelatnya itu kan nggak, nggak itu ya, nggak gampang kropos lagi ya. Sama mungkin kita anti karat sekalian, mungkin ya. Kasih cet-cet gitu lah, cet-cet anti karat juga lah. Nah, terus juga di bagian pintu, kalau kalian bisa lihat, disini itu warnanya beda. Ini kena, ini kena, kata onernya sih kena motor ya. Nah, terus, tangan saya yang beda, bos. Ini karena motor. Terus, di cet, agak kurang pas lah. Nah, terus, kendalanya juga di spoiler. Kalau kalian lihat spoilernya, karena spoiler kan bahannya plastik. Beda sama bahan bodinya kan. Kalau bahan bodi kan dari pelat. Warnanya beda itu pasti. Tapi, kalau yang ini, kasusnya itu putihnya udah, wah, bedanya bener-bener beda banget lah. Putihnya udah nggak ada glossnya, udah nggak ada glitter-glitternya. Nah, makanya si owner ini bakal nge-cet. Ya tadi, pintu, spoiler, terus, apa lagi ya? Udah sih, kalau nge-cet sih itu, utamanya, pengerjaannya itu kita nanokramik. Supaya yang pertama ya tadi, kita restorasi warna. Kita kembalikan warna-warna haslinya mobil ini. Nah, karena nanokramik kan fungsinya itu. Kemudian, efek, efek waterbeading. Nanti kita lihat efeknya waterbeading seperti apa. Terus, apalagi ya? Kayaknya sih udah sih, itu dulu. Sampai jumpa. 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 pun oke. Yang lama lebih oke lagi. Contohnya kayak gini. Nah, buat kalian yang masih bingung buat nanokeramik itu apa sih? Kegunaannya apa sih? Terus untungnya apa? Terus bedanya obat ini dan ini dan ini apa? Kalian boleh konsultasi langsung. Datang aja ke tempat kami di Jalan Tanjung. Di depannya stasiun koncol atau mungkin bisa WA. Ya, pokoknya banyaklah jalan menuju Roma menuju Agejog menuju Suave itu banyak jalannya. Ya, mungkin sekian dulu review dari saya tentang nanokeramik Pajero ini. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan apa ya? Wawasan mendapatkan ya benefit dari menonton video ini. Mungkin yang kalian punya juga Pajero lama atau mobil kalian yang lama terus pengen nih. Jadi kan kita itu punya mobil kan pencapaian ya. Ada yang karena hasil kerja keras punya mobil. Terus ada yang misalkan ngumpulin uang, dapat mobil. Tapi mungkin kondisinya udah berubah. Mungkin kondisinya kurang bagus. Mungkin misalkan mobilnya sudah dipakai lama akhirnya kusem kayak gini. Atau mungkin berbagai macam kondisi yang kurang memuaskan. Nah, kalian jangan takut di nanokeramik aja diproteksi sedini mungkin, secepat mungkin. Walaupun lama, walaupun baru, itu sangat berduna. Bergunanya apa? Bergunanya banyak. Mau tahu apa gunanya? Langsung datang aja. Oke bosku, segitu dulu vlog dari saya. Semoga dengan adanya vlog ini kalian bisa mendapatkan wawasan. Terus mendapatkan apa ya, saya itu punya mobil seperti ini, seperti ini. Ada kondisinya. Ya, kalian jadi bisa apa yang harus dilakuin sama mobil kalian? Nah, kan mobil itu kalau menurut saya pencapaian. Jadi itu pencapaian dalam arti kita kerja keras, terus kita punya uang, kita pengen menikmati hasilnya, salah satunya dengan membeli mobil. Mungkin belum bisa mobil yang baru. Tapi mungkin kalian mobil second, mobil bekas. Nah, kemudian kalian menemukan mobil bekasnya itu kondisinya kurang bagus. Nah, mungkin kalian bisa salah satunya dengan perawatan nanokramik. Karena nanokramik itu menurut saya proteksi yang ya menurut saya itu dengan harganya terjangkau, tapi kualitas yang didapatkan, terus proteksi yang didapatkan itu nggak ini loh, nggak yang sebentar-sebentar. Kan bisa dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Jadi kita itu nggak perlu was-was lagi kalau kondisi setnya seperti ini, seperti itu, itu kita nggak perlu was-was lagi. Nah, ini sekedar info aja, sekedar vlog yang saya berikan ini semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Terus juga, ya, begitu dulu lah. Jangan lupa yang penting like, komen, subscribe. Kalau memang berguna ya, kalian boleh share. Sekitu dulu vlog ini dan terima kasih bosku.